oke ya ini 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 eh bukari 3005 ya di sini tertulis disini tertulis Allah berfirman aku telah menyediakan tutup hamba ke yang salah satu peningkatan yang belum pernah dilihat oleh mata belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terbetik dari lubuk hati begini ini di bukari 3005 ya gue kayak anis mota kita pesan aja ini biasanya saya buka di Korintus 2 ya sembilannya apa yang pernah tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasih dia kata-kata ini persis sama luang kok bisa sama sih Oh hahaha oke 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 langsung-langsung saya jawab dengan data saya jawab dengan data saya jawab dengan data ini satu Korintus 2 ayat 9 ya kan ya 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 oke ya ya betul kita cek 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 tafsir jelaskan tanpa asungsi eh boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya dan Yeremia Wow mengutip sebuah wow yang berjudul Apokalips wahyu Elia jualan Beg bem Gp2INO wuluh ampu Wuluh sekarang saya gantian ya Gantian ini sudah sendiri ini sudah saya bantu kalau zł Kane schlecht-kervis sama Oh ini 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 justru ini saya jawab Mujijat itu Bukan Bapak yang melakukan Bukan Selama ini kita salah Berarti kisah para Rasul 2 Nomor 22 salah Anda membacanya salah Ayatnya yang gak salah Anda yang mengartikannya salah Jadi gini-gini Coba dibaca Kita pakai data Iya sebelum ke situ Iya belum ke situ ya Jadi gini Salahnya orang wisat itu begini Ketika Yesus membuat Mujijat Disangkanya Bapak yang bikin Mujijat itu salah Bapak itu Tidak bisa Berbuat apa-apa Dia cuma bisanya Satu Mengutus Dan mengajar Selain daripada itu Dia udah gak Gak bisa Ketika Yesus membuat Larinya ke data aja Kalau cuma asumsi Kita pakai data Bang Kejadian Ini saya akan kasih data Kan matris 12 ayat 28 Matris 12 ayat 28 Ketika Yesus membuat Mujijat Yesus mengatakan Bahwa Mujijat itu Dilakukan oleh sosok Yang namanya Roh Allah Masih ingat gak Ketika Simpson Di Hakim-Hakim Pasal 16 Ketika dia bertemu Dengan singa Dikatakan gini Berkuasalah Roh Tuhan Atas Simpson Sehingga Dia mencabik singa Itu seperti Anak kambing Jadi Baik di dalam Perjanjian lama Para nabi Itu membuat Mujijat itu Dengan kuasa Yang namanya Roh Allah Ketika Yesus Dibaptis Maka langit terbuka Pakai data Bang Pakai data Bang Loga Itu kan Matris 12 ayat 28 Matris 12 ayat 28 Aku mengusir setan Saya bacain ya Kalau kayaknya Belum ku baca Kayaknya belum percaya Kalau ini data Saya bacain Matris 12 ayat 28 Matris 12 ayat 28 Nah ini Tetapi Jika aku Mengusir setan Dengan Kuasa Roh Allah Maka sesungguhnya Kerajaan Allah Sudah datang Kepadamu Ini data Ini ayat Jadi Bukan Bapak Yang melakukan Pengusiran setan Bapak Tugasnya Cuma Mengutus Roh Allah Ke bumi Tetapi Yang membuat Mujijat itu Adalah Roh Allah Itu Bukan Bapaknya Kronologinya Harus jelas Nah Siapakah Roh Allah Ini Roh Allah Ini Adalah Nyawa Dan Roh Dari Yesus Berarti Yesus Membuat Mujijat Atas Kehendak Bapak Tapi Pakai Kuasa Sendiri Memang Bapak Yang Nyuruh Tapi Kuasanya Kuasa Sendiri Berarti Yesus Tuhan Oke Murtas Oke Saya Banta Itu Pemahaman Romawi Yunani Sebanta Yohanes 3 Nomor 34 Sebab Siapa Yang Diutus Oleh Allah Dialah Yang Menyampaikan Firman Allah Karena Allah Mengaruniakan Rohnya Dengan Tidak Terbatas Kepada Mereka Kejadian 2 Sorry Dikisah Para Rasul 2 Nomor 22 Dengarkan Saudara Luga Disitu Diterangkan Hai Orang Orang Israel Dengarlah Perkataan Ini Yang Aku Maksudkan Adalah Yesus Dari Nasaret Manusia Yang Ditentukan Oleh Allah Dan Yang Dinyatakan Kepadamu Dengan Kekuatan Kekuatan Dan Mujisat Mujisat Dan Tanda Yang Dilakukan Oleh Allah Melalui Perantaraan Yesus Di Tengah Tengah Kamu Seperti Yang Kamu Tahu Yang Melakukan Itu Adalah Allah Makanya Yesus Mengatakan Dalam Yohannes 5 Sabar Sabar Yohannes 5 Nomor 30 Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Bahkan Kesaksiannya Di Dalam Yohannes 5 Nomor 36 Apa Kesaksian Yesus Ada Kesaksianku Yang Lebih Penting Dari Kesaksian Yohannes Bahwa Semua Pekerjaan Mujisan Membangkitkan Orang Mati Mengusir Luga Mengusir Setan Suster Ngesot Pekerjaan Pekerjaan Itulah Yang Aku Lakukan Sekarang Dan Pekerjaan Itu Yang Bersaksi Tentang Aku Bahwa Aku Adalah Utusan Bapak Makanya Di Dalam Al-Quran Dijelaskan Terkait Dengan Ruh Ruh Itu Sebagian Dari Ciptaan Allah Yang Diberikan Kepada Manusia Untuk Memberi Kekuatan Kepada Manusia Itu Kecil Itu Bang Luga Kecil Al-Quran Sudah Membanta Mereka Orang Orang Dalam Hatinya Telah Ditanamkan Allah Keimanan Dan Allah Telah Menguatkan Mereka Dengan Pertolongan Yang Datang Dari Dia Jadi Ruh Itu Adalah Pertolongan Ruh Itu Adalah Kekuatan Bukan Berarti Ruh Itu Adalah Tuhan Itu Sendiri Al-Quran Membanta Ula'ika Kata Jelas Kami Membantu Orang Orang Kata Allah Hamba Hambaku Yang Dalam Hatinya Ada Keteguhan Kami Tanamkan Kekuatan Kepada Mereka Ada Keimanan Kepada Kami Dengan Iman Yang Kuat Maka Kami Aku Allah Menguatkan Mereka Dengan Pertolongan Yang Datang Dari Allah Itulah Yang Disebut Ruh Makanya Yesus Menerangkan Dalam Yohanes 3 Nomor 34 Siapapun Yang Diutus Oleh Allah Dia Yang Menyampaikan Firman Allah Kenapa Karena Allah Mengaruniakan Rohnya Kekuatannya Dengan Tidak Terbatas Kepada Nabi Nabi Tersebut Makanya Nabi Musa Bisa Belalautan Yesus Bisa Bangkitkan Orang Mati Kenapa Dia Beserta Dengan Yang Memberi Kekuatan Kekuatan Allah Pada Diri Mereka Makanya Baca Kisah Rasul 13 Nomor 23 Allah Mengutus Juru Selamat Untuk Bani Israel Yaitu Yesus Kristus Gitu Bang Duga Jangan Yesus Yang Dituhankan Keliru NT Oke Sejawab Kan Sudah Sangat Jelas Disitu Jangan Anda Mengatakan Roh Adalah Ciptaan Allah Disitu Yesus Tidak Pernah Mengatakan Roh Allah Ciptaan Allah Jadi Jangan Tambahin Nanti Anda Masuk Teraka Roh Allah Itu Turun Atas Nama Yesus Yohanes 14 26 Bapak Akan Mengutus Roh Kudus Dalam Namaku Artinya Roh Kudus Ini Hanya Bergerak Atas Nama Yesus Makanya Ketika Ada Orang Mati Orang Orang Sakit Ditumpangkan Tangan Dalam Nama Yesus Dan Roh Allah Bekerja Terjadi Mukjijat Kenapa Roh Allah Ini Adalah Roh Yesus Karena Roh Allah Itu Turun Atas Nama Yesus Wahyu 5 Ayat 6 Anak Domba Itu Bermata 7 Dan Bertanduk 7 Dan Itulah Ketujuh Roh Allah Roh Allah Itu Bukan Bukan Ciptaan Orang Roh Allah Itulah Yang Membuat Mujijat Orang Bapak Tidak Bapak Bapak Itu Kerjanya Cuma Mengutus Dan Mengatur Setelah Itu Bapak Sudah Tidak Punya Kemampuan Apa Apa Lagi Makanya Bapak Tidak Bisa Membuat Mujijat Kalau Tidak Memakai Kuasa Rauh Kudus Pernah Bapak Membuat Mujijat Tanpa Rauh Kudus Tidak Bisa Karena Bapak Sendiri Minjem Kuasa Rauh Kudus Untuk Memjadikan Langit Dan Bumi Untuk Membuat Mujijat Dia Pakai Kuasa Rauh Kudus Bukan Berasal Dari Di dalam Dirinya Tidak Ada Kuasa Di dalam Dari Di dalam Diri Bapak Tidak Ada Kuasa Kuasa Itu Ada Di dalam Rauh Kudus Itu Makanya Yesus Membuat Mujijat Pakai Kuasa Rauh Kudus Mana Dasar Ayatnya Yohanes 14 26 Rauh Kudus Itu Turun Atas Nama Yesus Bukan Atas Nama Bapak Kenapa Tidak Atas Nama Bapak Ya Karena Di dalam Diri Bapak Tidak Ada Kuasa Kuasa Itu Adanya Pada Rauh Kudus Itu Makanya Rauh Kudus Itu Turun Atas Nama Yesus Dia Jagonya Memang Ngatur Ngutus Kalau Bagian Ngatur Dia Paling Pintar Emang Tapi Kalau Untuk Kuasa Dia Nggak Punya Makanya Kuasa Itu Harus Turun Atas Yesus Karena Bapak Itu Hanya Sebatas Bisanya Ngatur Dan Mengutus Yesus Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Sama Bapak Juga Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Tanpa Rauh Kudus Dasar Ayatnya Mana Rauh Rauh Kudus Saja Turun Atas Nama Yesus Makanya Rasul Rasul Itu Mendoakan Orang Sakit Itu Atas Nama Yesus Karena Rauh Kudus Bekerja Atas Nama Yesus Jadi Jelas Yesus Itu Tuhan Kalau Kamu Bilang Rauh Kudus Adalah Ciptaan Gada Ayatnya Oke Ada Dari Rauh Kudus Adalah Ciptaan Boleh Bantap Oke Saya Kalau Minta Rauh Kudus Adalah Ciptaan Oke Oke Saya Juga Nanti Minta Mana Ayatnya Allah Menciptakan Air Allah Menciptakan Angin Anda Tidak Tidak Menemukan Itunya Angin Itu Diciptakan Rauh Kudus Yang Menjadikan Angin Itu Rauh Kudus Bukan Bapak Ada Dalil Ada Ada Nanti Dalam Bapak Yang Mengusir Setan Ajar Allah Kok Bukan Bapak Kok Nanti Nanti Anda Sebutkan Nanti Anda Tunjukkan Habis Ini Saya Jawab Dulu Habis Ini Saudara Luga Tunjukkan Angin Air Diciptakan Oke Nah Sekarang Isinkan Saya Berbicara Dulu Saya dulu Giliran Saya Sabar Jadi Gini Kenapa Saudara Luga Ini Berbicara Seperti Ini Karena Luga Ini Adalah Penganut Ajaran Agama Roma Inilah Sebenarnya Kristen Yang Asli Luga Tambunan Saudara Kita Yang Ganteng Ini Beliau Ini Adalah Asli Dari Kristen Tanpa Campuran Semen Dialah Ini Sebenarnya Kristen Asli Yang Mempertahankan Kemudian Iman Mula-mula Orang Katoli Dialah Ini Tapi Kalau Dihadapan Bang Suma Bang Luga Ini Hanya Makhluk Yang Bermata Satu Kenapa Saya Katakan Luga Hanyalah Makhluk Bermata Satu Karena Luga Hanya Melihat Konteks Roma Tidak Melihat Ajaran Para Nabi Kalau Dikatakan Tidak Ada Tuhan Mengutus Roh Kudus Tanpa Yesus Itu Bullshit Pagan 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 Yang Muncul Dari Kemudian Roma Yes Saya Kasih Bukti Nabi Daud Masmur 51 Nomor 11 Janganlah Membuang Aku Dari Hadapan Mu Dan Janganlah Mengambil Roh Kudus Daripadaku Apakah Yesus Pernah Dantang Menghembuskan Roh Kudus Kepada Daud Bullshit Yesaya 63 Nomor 10 Tetapi Mereka Memberontak Dan Mendukakan Roh Kudus Maka Ia Merubah Menjadi Musuh Mereka Dan Ia Sendiri Berperang Melawan Mereka Apakah Yesus Datang Menghembuskan Roh Kudus Pada Mereka Bullshit Yesaya 63 Nomor 11 Lihatlah Teringatlah Kalian Kepada Zaman Dahulu Kala Zaman Musa Hambanya Itu Dimanakah Dia Yang Membawa Mereka Naik Dan laut Dari laut Bersama-sama Dengan Menggembala Kambin Dombanya Dimanakah Dia Yang Menaruh Roh Kudus Dalam Hati Mereka Bullshit Yesus Belum Ander Lalu Kemudian Dikatakan Dalam Banyak Data-data Di dalam Bibel Itu Sendiri Bahwa Tuhan Menghembuskan Roh Kudus Roh Kudus Dan Seterusnya Bahkan Kalau Kita Berbicara Mengenai Roh Kudus Elisabeth Zakaria Simeon Bahkan Yohannes Pembaptis Jauh Lebih Dulu Mendapatkan Roh Kudus Daripada Yesus Roh Kudus Nanti Datang Kepada Yesus Di Sungai Yordan Pada Saat Di Baptis Itu Pun Dalam Bentuk Buru Merpati Ceraka Cerakal Orang Yang Menuhankan Roh Kudus Ceraka Apalagi Dengan Mengatakan Tuhan Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Tanpa Yesus Roh Kudus Ini Ilmunya Bermata Satu Karena Tidak Belajar Yang Ada Hanya Doktrin Dogma Inilah Susahnya Kalau Orang Tidak Mau Menerima Kebenaran Dengan Logika Jadi Mohon Maaf Sekarang Lagi Saya Katakan Saudara Luga Ini Adalah Orang Yang Hebat Di Kalangan Kristen Orang Kristen Harus Kemudian Menjadikan Saudara Luga Tambul Ini Sebagai Rasul Rasul Akhir Saman Untuk Kristen Karena Saudara Luga Ini Tau Persis Konsep Pagan Romawi Itu Seperti Apa Tapi Kalau Di hadapan Bang Suma Sekali lagi Bang Luga Ini Hanyalah Manusia Besar Yang Matanya Satu Aja Demikian Saya Saya Pamit Izin Ibadah Kurang Lebih 10 Menit Sahabat Dan Guru Guru Silahkan Diambil Silahkan Oke Oke Jadi Begini Saya Melihat Jumlah dan Kawan-kawan Ini Sudah Mulai Mendekati Detik-detik Kemurtatan Akbar Ini Sudah Mulai Murtas Besar-besaran Ini Ya Rokudus Sudah Ngasih Tahu Di hati Saya Memang Ini Akan Murta Pasukan Gurga Ini Sudah Tinggal Dikit Lagi Sebenarnya Tinggal Didorong Ini Bangunan Sudah Goyang Didorong Dikit Sudah Mulai Goyang Jadi Sudah Sangat Jelas Teman-teman Kalau Kau Ngomongin Pagan Yesus Sudah Bangkit Dari Kematian Mengalahkan Pagan Tidak Ada Dewa Pagan Yang Bisa Bangkit Dari Kematian Ya Gak Ada Jadi Gak Usah Ngomongin Pagan Sudah Sangat Jelas Yesus Itu Membuat Mugjijat Itu Dengan Kuasa Roh Allah Ya Coba Lihat Si Jumat Pura-pura Pergi Dia Sudah Nggak Mampu Sudah Nggak Sanggup Bang Luka Bang Luka Izin Dulu Bang Kores Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya jawab dulu Sebentar Saya jawab dulu Satu Saya Sapa Dulu Bang Saya Ini Bang Kores Orang Orang Lewat Sapa Orang Lagi Menjelaskan Lebih Penting Orang Berakal Daripada Orang Yang Tidak Berakal Kalau God Hahaha Serupan Dia Iya Orang Lagi Ngomong Ada Orang Lewat Bang Ngapain Orang Kalau Lagi Kotbah Orang Lewat Biarin Dia Mati Tabrak Mobil Yang Penting Kita Dengerin Dulu Penjelasannya Ngapain Orang Datang Sapa 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 Sikai Orang Stress Jadi Gini Yesus Sudah Jelas Matius 12 Ayat 28 Membuat Mujizat Pakai Kuasa Roh Allah Dan Roh Allah Itu Turun Atas Nama Yesus Wahyu Pasal 5 Ayat 6 Anak Domba Itu Bertanduk 7 Dan Bermata 7 Dan Itulah Ketujuh Roh Allah Artinya Nyawa Dari Yesus Itu Adalah Roh Allah Kuasa Yang Membangkitkan Orang Mati Itu Tuhannya Bodoh Banget Susah Kali Diajarin Pada Tua Pada Busuk Tolong Apa Ini Dia Mengusir Setan Pake Kuasa Roh Bukan Pake Kuasa Bapak Oh Terus Berarti Roh Allah Ya Sebentar Sebentar Roh Allah Roh Kudus Turun Atas Nama Yesus Yohanes 14 26 Rok Kudus Turun Atas Nama Yesus Itu Pelajarannya Cuma Ada Di Yohanes Nggak Ada Al-Quran Makanya Nggak Tahu Ya Terus Gimana Terus Turun Atas Nama Yesus Al-Quran Nggak Ada Berarti Bener Tuhan Bentar Bentar Gantian Gantian Dombang Dibawa Bang Zuma Tadi Kisah Rasul 2 Ayat 22 Disitu Kan Paul Bang Jumah Itu Bentar Dulu Karena Di Ayat Itu Kan Paul Ngasih Tahu Bahwa Yesus Itu Loh Oh Salah Ya Rupanya Bang Jumah Ini Sudah Masuk Pendaftaran Di Universitas Paul Dibatang 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 Data Yang Tadi Bang Zuma Bawakan Itu Ternyata Yesus Itu Bisa Alah Hanya Dengan Perantaraan Yesus Kan Kayak Begitu Sudah Sebentar Dulu Bang Loga Berarti Sama Dengan Para Pendeta Ketika Menyembuhkan Orang Sakit Bernubuat Demi Nama Yesus Bermujizat Demi Nama Yesus Itu Dari Kuasa Ruala Juga Sama Berarti Diusir Maka Pada Hari Aku Akan Mengusir Mereka Jadi Luka Diusir Ini Bapak Lombor Dulu Tolong Yang Mohon Maaf Dulu Yang Christian Mohon Maaf Yang Christian Mohon Maaf Dulu Aku Debat Sama Islam Dulu Yang Christian Mohon Maaf Sabar Jadi Saya Bacakan Kisah Rasul Ya Yesus Yesus Gazaret Bagaimana Mengurapi Dia Dengan Roh Kudus Dan Kuat Kuasa Jadi Ayat Yang Dicomot Jumah Itu Umumnya Dia tidak Baca Detail Dari Ayat Itu 10 38 Apalagi Jumah Mencomot Kita Paulus Rupanya Jumah Ini Udah Jadi Babunya Paulus Sejak Kapan Jumah Jadi Babunya Paulus Mengikuti Ajaran Paulus Makanya Boleh Bilang Lu Diburan Kemurtatan Betal Coba Ya Kisah Rasul 10 Yaitu Tentang Yesus Dari Najaret Bagaimana Allah Mengurapi Dia Dengan Roh Kudus Dan Kuat Kuasa Ini Yang 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 Ayat Penjelasan Allah Itu Punya Roh Namanya Roh Kudus Nah Roh Kudus Ini Yang Membuat Mujizat Bukan Alanya Alanya Cuma Memutus Roh Yang Membuat Mujizat Muinnya Sudah Kami Dapat Silahkan Sama Natali Dulu Yang Pertama Yang Kedua Kalau Bisa Jangan Memframing Bilang Bang Zuma Pengikut Paulus Kami Tidak Kenal Paulus Botak Bang Luka Ya Kami Ayatnya Paulus Jangan Kamu Cobot Cobot Paulus Silahkan Botak Iya Ayat Paulus Rinciannya Ada Ketika Pas Nanti Dibaca Rinciannya Kamu Mati Diam Dulu Dijawabkan Paulus Itu Bukan Cuma Satu Ayat Botak Botak Bisa Masih Ada Aduh Botak Kasih Natalia Dulu Ya Jelas Baga Loh Kenapa Biasanya Baga 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 Jadi Gini Baga Baga Dulu Botak Botak Dulu Ada Datanya Loh Jangan Dulu Bang Luka Gembel Apa Rontek Kenapa Dikes Rupan Gini Tantrum Tiba-tiba Dia Aduh Giliran Data Yang Tadi Bang Zuma Bawa Ini Aku Tampilkan Langsung Gila Banget Dia Kok Bisa Ya Keserupan Silahkan Silahkan Lanjut Mbak Natalia Ya Jadi Ini sebenarnya Tadi Data dari Bang Zuma Kisah Rasul 2 E22 Memang disini Yesus itu Paulus itu Bilang gini Hai orang-orang Israel Ini kata Paulus ya Dengarlah Dengarlah perkataan Ini Yang aku Maksudkan Ialah Yesus Dari Nazaret Seorang Yang telah Ditentukan Allah Dan Yang Dinyatakan Kepadamu Dengan Kekuatan Kekuatan Dan Mujisat Mujisat Dan Tanda Tanda Yang Dilakukan Oleh Allah Dengan Perantaraan Dia Aduh Tipu Lagi Makanya Gitu Kok Bilang Bukan Dilakukan Allah Gimana Disini Datanya Udah Jelas Keserupan Itu Gara Gara Papalopo Bilang Luga Botak Luga Botak Luga Botak Botak Memang Dia Tapi Loh Kan Dia Memang Botak Terus Ngapain Dia Ngehina Aku Lon Kan Ngapain Gitu Loh Aku Nganggu Dia Gitu Heran Kalau Dia Botak Memang Dia Botakan Kenapa Dia Bilang Aku Lon Coba Memang Dia Botak Ya Luga Memang Dia Botak Tapi Kenapa Dia Bilang Aku Lon Aku Itu Sampah Dunia Itu Ada Bang Kebenaran Itu Ya Betul Betul Ada Bang Zuma Lagi Nggak Stand Baik Ini Dengan Zuma Solat Ya Oke Saya Mau Cuma Bilang Sikit Aja Sebenarnya Memang Betul Kalau Abang Abang Ini Semua Beserta Kakak Ini Sebenarnya Ikut Universitas Paulus Kenapa Saya Bilang Begitu Bisa Besarkan Saya Biar Saya Tunjukkan Datanya Saya Enggak Suka Apa Enggak Suka Apa Namanya Ngomong Enggak Pake Data Gitu Boleh Bang Pandi Saya Tunjukkan Datanya Bahwa Semua Ini Masuk Universitas Paulus Universitas Paulus Gundul Maksudnya Bagaimana Gondul Coba Jangan Gundul Kamu Kesini Datang Tiba Tiba Gondul Botak Aja Boleh Botak Gundul Jangan Besarkan Saya Biar Saya Tunjukkan Datanya Sampai Saja Enggak Lebih Enak Tunjuk Data Kalau Paparkan Capek Bagus Oke Nanti Nanti Gantian Sampai Oke Silahkan Gak Gak Bapak Biar Aja Dulu Dia Mana Sebentar Sabar Biar Saya Buka Kamera Dulu Terimak Botak Dibawa Aja Botak Enggak Suna Botak Oke Ini Bukari 3005 Di sini Tertulis Allah Berfirman Aku Telah Menjadikan Tutup Yang Salih yang belum pernah dilihat oleh mata belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terbetik dari lubuk hati begini ini di bukori 3.005 ya gue kayak Anies ngomong-ngomong ah ini biasanya oke saya buka di Korintus 2 ayat 9 ya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua disediakan Allah untuk mereka yang ngasih dia kata-kata ini persis sama luang kok bisa sama sih coba lihat enggak eh banget kebenaran sebentar dulu apa hubungannya dengan mujizat Oh enggak enggak bukan ke situ maksud saya gini dulu kok bisa persisannya ya oke Aduh mau ditutup sih kenapa kecilkan saya saya berdasarkan data saya hanya bertanya kok bisa persis sama poinnya apa-apanya apa-apanya poinnya 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 hadis bukori 3.005 ini persis sama dengan kolose Korintus 1 Korintus 2 ayat 9 hadis bukari 3.005 bunyinya apa tadi Oke saya bacakan aja ya rasul rasulullah bersabda kalau berfirman aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terbetik dari lubuk hati manusia itu isinya terus saya bacakan lagi di Korintus korin 1 Korintus 2 ayat 9 nya tetapi seperti ada yang tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia jadi kalau saya lihat ya oke 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 langsung langsung saya jawab dengan data saya jawab dengan data saya jawab dengan data ini 1 Korintus 2 ayat 9 ya kan ya 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 oke ya ya betul kita cek 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 saya tafsir jelaskan tanpa asungsi eh boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya dan Yeremia saya jawab ayat yang kamu bawa nggak usah klaim itu ayat Paulus tidak usah klaim itu ayat Paulus karena apa-apa ini aja nggak jelas gitu loh dari mana maksudnya terjelas boleh eh eh boleh jadi ayat ini boleh jadi bahwa dalam ayat ini itu gabungan dari Yesaya 64 dan Yeremia 36 masih boleh jadi jadi belum belum tetap jadi kalau disaksikan dan iam dulu Alkitab Sabda tafsiran dari pakar Bible Jerusalem yang pintar enggak kayak kamu Nuh jadi itu sebetulnya ada di belakang Yesaya 64 kamu saya ada saya diam kamu tadi ngasih data saya diam kamu ternyata saya diamkan ya kan saya dengarkan bahkan bahkan saya ngecek langsung Nah ternyata di sini apa boleh jadi taulah istilah boleh jadi Bang naik loih boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan eh ayat gabungan Yesaya 64 dan Yesaya 646 dan Yeremia 16 tetapi mungkin eh masih mungkin 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 Paulus mengutip sebuah kitab apokrip yang waduh apokalips wahyu Elia ini datanya sudah clear very very clear kalau kata panggur deh sekarang data saya gantian ke kamu ya saya akan menghantar kamu ya bagaimana mungkin kamu menuduh kami ini bagaimana mungkin kamu menuduh kami ini apa di Universitas apa Paulus Paulus eh jangan ngadi-ngadi kamu ya kamu lihat Paulus ini seorang yang bagaimana ini dia nih kamu lihat dikisah warasul dua 17 ayat 28 ternyata di sini kalau kamu lihat sih kayak nggak ada yang aneh ya kalau umat terjemahan baca biasa aja keles sebab di dalam dia kita hidup kita bergerak kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh Pujangga Pujangga sebab kita ini dari keturunan Allah juga kayak nggak ada yang aneh gitu kayaknya enggak ada yang aneh aku cek Oke kita cek kita-kita sangat meranda yang dari situ dulu yang tadi dulu kalau datamu cuma data-data-data pasien Oh kenapa kenapa takut kamu kan tadi duduk-duduk kami ngikut Paulus ngapain nih ternyata kisah warasul 1728 ih dengan dia ini ternyata apa kisah warasul 1728 diambil dari ini berasal dari ceretan filosofer Epimenides waduh dari silisian stoic filosofer ratus ini ya waduh gitu ya tadi yang saya beli dulu kita bahas satu-satu ya satu-satu saya bahas jangan panas jangan kejang jangan bahas enggak ngasih jangan panas diam-diam kenapa datamu sedikit dari tamu datang saya banyak kamu harus sabar Oh ya udah diam-diam-diam saya bicara full datang saya diam-diam ya oke saya cek apakah bener dari Bible Gateway ini bahwa kisah warasul 1728 ini menyatakan bener dengan pasti bahwa ah Paulus ini mengutip dari filosofi Epimenides dan juga ratus saya cek langsung ke Bible Hub ke Bible Hub oke lihat sumbernya Bible Hub tidak ngadi-ngadi kisah warasul 1728 oke ya aku cek ke bawah oke aku permuda aja ya dengan yang namanya translate Indonesia nah nah bentar ya kita lihat kita lihat ada apa ini eh ternyata apa ini ini ternyata seperti yang dikatakan oleh para penyair anda sendiri kutipan ini perhatian khusus karena diambil dari seorang penyair ah merupakan rekan Santo Paulus aratus ya Paul nih sekitar ini ini telah menulis puisi ya judul fenomena berisi ini 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 dibuka dengan doa kepada Zeus ih ulu kepada Zeus yang berisi kata-kata yang dikutip oleh Santo Paulus Wow santu paling mengutip kata-kata untuk doa kepada Zeus kata-kata Allah serupa ditemukan dalam himne Zeus oleh klien ya kedua bagian ini layak dikutip eh terlalu dari Zeus dimulai jangan biarkan kami pergi namanya tidak dicintai dengan dia dengan Zeus terisi semua jalan yang kita lalui dan semua jalan manusia terisi juga laut dan setiap sungai kecil dan diam segala eh dan dalam segala hal kita memerlukan bantuan Zeus in ngeri ngeri nih aratus nih aratus seluruh menung 1-5 ya dengerin parah-parah-parah ini Nenek yang paling mulia diantara yang abadi banyak nama yang maha kuasa dan selama-lamanya engkau ya Zeus Wow oh berarti yang ini yang ini yang tadi kita lihat ini ya kisah Rasul 28 keturunan Allah ini keturunan teos ini teos Zeus ternyata tiba-tiba ere ya Allah ya baik nggak bahaya tak bahaya tak inilah panggilan manusia dengan satu suara sebab kami adalah keturunanmu dan kami sendiri makanya kita nggak heran waktu pas si Paulus ini ke ikonium listra dan debre itu kamu lihat di sini ketika orang banyak melihat apa yang yang telah diperbuat Paulus mereka itu berseru dalam bahasa likonia dewa-dewa telah turun ke tengah tempat kita dalam rupa manusia ternyata kita baca air selanjutnya Barnabas mereka sebut Zeus dan mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara Oh tiba ea Paulus itu diterima karena membawa ajaran Taga nah 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 jadi ini Zeus yang berbicara dan Hermes ini yang menafsirkan makanya berbicara dan Paulus disebut Hermes nggak bahaya ini nggak bahaya ini Alkitab Sabda Zerusalem ya ini Walaupun mereka naiknya nama latinya Merkurius adalah juru bicara para dewa laong dari Tadi aku bilang Tew situt Dewaばい at Robot soldah percaya yang pic más iji bocong nggak percaya saya saya monitor-monitor lanjut bahaya bahaya-bahaya biar saudara kita ini ngomong dulu baru nangis di sini di dalam 1 Korintis 2 ayat 9 apa yang tidak pernah dilihat oleh maka tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak punya muli dalam hati dia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang ngasih dia 1 Korintis 2 ayat 9 jam jadi kita berhenti kepada usb-bukhari eh sedang hadits bukhori 3005 ya sini tertulis Rasulullah bersabda Allah berfirman aku telah menyediakan Tuhan sama-sama yang saleh suatu-suatu dalam kurung kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terbetik dari lubuk hati manusia dia terus jadi ini saya merasa ini kata-katanya persis sama lubang Jum'ah ini siapa yang mencontek nih ke tepat mungkin polisi mencontek iya ya sorry atau polusi yang mencontek matamu iklim matamu pijak ini yang ada babang Paulusmu itu he he babang Paulusmu itu yang ternyata ini aduh ngambil dari mana ini nggak jelas belum tentu tulisannya Paulus ini masih mungkin Paulus loh ternyata apa sudah pasti dia ngambil apa ngambil Yesaya dan Yeremia kitabnya Yahudi yang diambil-ambil dicomot-comot ditulis disini iya ya saya guna kelima 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 di sini juga disebutkan Oke setutnya disini sebutkan ada tertulis katanya bukan dia mengatakan kamu ini saya apa saya dengar dari Allah tapi disini di sini ada iklim eh artinya setelah dia gabungkan dua iya eh gabrul eh udah lah jangan berapa-buru-buru-buddek jangan berapa-buru-buddek jangan berapa-buru-buddek ini tadi ya menjadikan rumah lagi Salah sudah saya ini dari saya enam ini saya diperlihatkan di sini yang nyolong-nyolong siapa mengutip dari saya dan setelah dikutip bahasa-buru-buddek itu aja udah jelas bahwa bahasa dengan perjanjian lama berarti itu dikutip dari perjanjian lama yang habis itu ngapain ngutip-ngutip eh ini gue tunjukin ini sesuai berbesar ku perbesar ini siapa yang ngutip-ngutip siapa mengutip kau nih udah colong-colong kitab Yahudi nuduh-nuduh gila nih orang Hai baca ulang dibaca ulang Mbak Nasir biar dia dengar dibaca ulang tah kita baca rungok no yo rungok no re boleh jadi boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan ya saya 60 eh 64 ayat 6 dan ya Rp3 16 tetapi mungkin mungkin juga masih mungkin taulus mengutip 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 ngutip 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 nggak tahu diri udah jelas datang jelas mengutip masih ada baca ente kadang-kadang masih mau kau jadi Kristen lanjut Bang rumah silahkan silahkan Bang Zuma aku tadi gergetan soalnya udah nunjukin data masih murah-murah budek burau-burau buta dia silahkan Bang Zuma mau ya bahaya ya saya 64 nomor 26 iya nggak ada hubungan nggak ada hubungannya ini data dari ini aja kecuali kalau nomor empat Hai nah sekarang rumah sekarang permasalahannya adalah disitu dikatakan ada tertulis wajib Pak dong dia nunjukkan tertulis dimana Hai ayo ah ayo Hai lagi ngapur ikuti kabur kabur-kabur ya saya 64 kan tadinya rujukannya iya maka nomor berapa rujukannya juga di sini kata-katanya boleh jadi Bang jadi ini juga rujukannya ini masih mungkin-mungkin meraba-raba ini dapat nomor nomor berapa ya saya 64 nomor berapa nomor enam langkah nyambung toh nggak nyambung ini jadi ketika dikatakan kemudian tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata apa yang tidak pernah terlihat didengar oleh telinga apa yang tidak timbul dalam hati semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasih dia apa hubungannya dengan saya 64 64 berarti nggak ada berarti tetapi seperti ada tertulis tertulisnya di mana di sini tertulisnya bismillahirrohmanirrohim tulisnya di saya nama-nama salam maka setiap maka tiap seorang pun tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam kedimatan di surga yang menyenangkan hati dengan balas sebagai balasan yang terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia jangan-jangan ngambilnya di sini jangan-jangan ngambilnya di sini karena kalau dikatakan kitab 1 Korintus 2 nomor 9 ada tertulis ini tertulis di mana ayu biar saya 64 ayat 4 tak ada hubungan itu silakan silakan tidak ada telinga yang mendengar tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia ini bukan berbicara mengenai surga Yeremia Yeremia pun ada ya silakan tunjukkan Yeremia berapa Yeremia berapa tapi begini Jum Yeremia berapa sekarang begini Jum Adek Natali Yeremia 316 bang dengan Bukhari tapi ayatnya enggak ada yang gitu semuanya beda semua apabila masa itu kamu bertambah banyak beranak cucu dan krim ini masalah dunia ini ini berbicara duniaan sedangkan yang diterangkan dalam 1 Korintus 2 sembangi tentang surga ini ngutip dari mana tulisan si Korintus ini ayo 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 begini begini-begini kesempatan bijak-bijak ini katanya persis sama dengan hadis Bukhari 3005 berarti yang tertulis yang dimaksud Korintus itu ngambil di hadis siapa siapa anda yang mengatakan siapa anda yang mengatakan bahwa lembaga Alkitab Indonesia lebih dulu daripada hadis ayo siapa anda lembaga lembaga kitab itu berdiri kapan surat polus lembaga kitab anda itu berdiri kapan ya sekarang saya tanya duluan hadis daripada surat-surat polus lebih duluan hadis daripada lembaga Bible Indonesia ayo bukan lembaga Bible ini baru dibuat ini baru tahun 1974 Hai ini terjemahan tahun 1974 yang kamu baca kalau TB2 kalau TB2 2023 eh eh kena dia Allahuakbar Masya Allah wabar lagi mana original mana manuskrip tertuamu mana coba manuskrip deh tidak ada manuskrip eh 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 Anda masih memutar balikan fakta memutar balik patah tunggu-tunggu tunggu ok 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 baik sekarang saya ingin tahu dari anda lebih duluan surat polus dalam bentuk bahasa Yunani tolong tunjukkan surat polus dalam bentuk bagian itu bunyo seperti apa silakan saya tunggu inggris- точно masih ya oke bisa inggris itu baru kapan mulai Kolega saya bisa kalau yang saya minta itu capacalnya master master gak singkatnya saya bahasa Inggris udah udah keo-poOOOO kan The cakeo oke ok kan keong buntung sekarang saya tanya yang duluan surat Paulus daripada hadis anda yang duluan itu bahasa Yunani di abad ke-4 di abad ke-4 itu kok bisa persis sama kata-katanya itu dengarkan kenapa bisa sama persis kata-katanya karena lembaga kitab Indonesia lihat dari hadis kelihatan Halo dia menerjemahkan surat-surat surat Paulus bukan melihat hadis anda nah terus kalau dia menjad menerjemahkan dari surat Paulus dan itu betul adanya tolong itu dikutip dimana tertulis dimana ayo hahaha iyalah bukan tertulis dimana tertulis dimana tertulis dimana siapa yang mencontek dan kitabmu yang baru-baru datang kemarin pagi kitabmu yang baru kemarin pagi mengatakan ada tertulis mana tertulis dimana tertulis dimana tertulis dimana anda inginnya kok baru kemarin pagi sih dengarkan saya dengarkan 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 saya dengarkan saya dengarkan saya dengarkan saya boleh di-mute enggak ini eh saudara kita ini di-mute aja dulu di-mute dengarkan kamu membaca sebuah buku yang mana buku itu ditulis tahun 1974 rujukan NT adalah surat-surat Paulus tunjukkan surat-surat Paulus dalam original teks kalau memang sumbernya dari sana satu yang kedua kalau bener di dalam original teksnya seperti itu bunyinya pertanyaan dan saya ini tertulis dimana kutipan Paulus ini Hai tertulis dimana ada sumbernya ada sumbernya muter-muter muter-muter katanya ketemu tergantung aja muter-muter katanya ayo ayo tunjukkan polanya saya dengarkan percangkapan anda dengan juga tadi mungkin sekarang nggak ada nggak ada oke selesai dipakai ini bisa nggak ada kan siapnya dia jawab nggak usah nengah sekarang begini sekarang begini duluan mana bahasa Arab daripada bahasa Indonesia duluan surat Paulus daripada hadis duluan mana kitab Bukhari daripada bukunya lembaga kitab Indonesia ketanya semua sekarang dulu nih sama-sama perjemahan ya sama nangis duluan mana kitab Bukhari muslim dibandingkan dengan lembaga kitab Indonesia macam-sama yang ayo Rho Rintos Hai manda Malu dia malu-malu malu ini sebenarnya mau kita buktikan atau kita berikan di Minda Natali selesai ya dokumennya pake monitor tolong buka markus satu nomor satu dek Markus 11 ya oke iya nah ini ibu ini pembuktiannya lah pembuktiannya bahwa kamu itu itu ditipu oleh agamamu sendiri bukan indah juga pegangan-pegangan-pegangan-pegangan pegangan-pegangan Markus satu nomor satu dek paralel-paralel Iya ini paralel Hai Nato Markus satu nomor satu ada ada kata anak Allah masuk ke ini ya masuk ke original text yang dibawa di bawah paling bawah anak alanya kode berapa anak Allah geser ke kiri geser geser ke kanan geser kanan anak Allah enggak ada konong inilah permuka perlihatkan di kamera Nah itu dia kan anak Allah malah tuh dari mana ambilnya tuh muncul-muncul muncul ini nggak ada ini ini adalah kitab yang dikarang tadi pagi waduh-waduh 9 dari mana kata anak dan Allah ini diambil dari-dari rangkuman bahasa Indonesia jadi kalau anda mengacu kepada satu korintus ngutip kepada adik Allah akbar ya mana 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 kat anak alanya mana Oke buka saya besarkan saya tunjukkan ya silakan nih Hai Hai berbicara kebenaran juga biar nah kita tunjukkan Aduh Ya silahkan dibesarkan besarin 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 Ah dibesarin ini KJP 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 Jesus Christ The Son of God Mana manuskripnya Kodenya Apalagi Kucluk Kucluk Ayo dong Belajar waras jadi bingung dia ya jadi bingung dia mana kau bingung lagi kodex original teksnya mana kodex karena tunjukkan dulu manusia Al-Quran semua biar saya balik 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 mati balik harapan siapa yang mencontek siapa yang dicontek coba itu tadi nasibnya kitabmu coba ini nasibnya kitabmu tadi kamu sudah nggak lihat nasibnya kitabmu tadi kalau anda jawab dulu anak-anaknya mana kodexnya anak-anaknya mana anak-anaknya Anda Anda lihat di 1 Korintus 2 ayat 9 kok bisa persis itu ngambil dimana muka akal anda sekarang 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 1 Korintus ini ambil dari mana gitu loh kasihan-kasihan saya eh coba buka dateng asli dong di sini oke oke pakai saya ikuti irama anda oke tidak saya ikuti irama anda saya ikuti dan hadits hadits ini kemudian meniru 1 Korintus 2 nomor 9 oke saya ikuti irama yang meniru siapa yang ditiru itu yang saya bilang oke oke baik anggaplah kamu benar sekarang tolong dong 1 Korintus 2 9 ini Yesus Paulus kutip dari mana kan disitu dikatakan tetapi seperti ada tertulis nah saya mau tahu dari mana sumbernya Korintus mengambil kata-kata ini yang pertama Yesus ya eh Yesus ya 64 dan 4 disitu oke kita baca saya tunggu-tunggu dong kita baca Yesus ya 64 nomor 4 tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata saya yang melihat seorang Teos yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Teos hanya engkau yang berbuat demikian kok enggak sama bunyinya kok tulisannya enggak sama dikutipan tapi tidak polis dengan mana 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 di situ dikatakan tidak tetapi ada tertulis eh eh ada tertulis seperti dalam bahasa Yunani diartikan dengan katos grapo katos grapo artinya fotokopi persis tertulis sama seperti yang diterangkan Yesus dalam hati sempat nomor enam oke itu Iremia 3 ya 16 ada lagi apabila oke 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 kita baca apabila masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini ini bicara surga atau bicara di bumi mampus ayo ini bicara di bumi atau bicara di surga ayo tahu nanti arahnya ujung-ujungnya yang kehadis ngutipnya yeremia 64 gagal suri saya 64 gagal ya saya 64 gagal sekarang yeremia 316 gagal lagi meskipun polis disini berbohong seperti yang anda tuduhkan tetapi kok sama dengan di bukori 305 itu yang saya tanya bukan yang kaya artinya bukan bukan begitu kalau ternyata Yesaya tidak tertulis begitu tidak tertulis juga kemudian di Iremia begitu tapi tertulisnya di hadits berarti Paulus ngutipnya di hadits tapi anda akan mengatakan lho Paulus kan lebih dulu berarti karangan ini ini bukan dengan Paulus tapi orang-orang berikutnya dia mengutip dari hadits sayo malu-malu di dunia pas ada di situ ditulis ya malu 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 sebab Paulus tidak pernah lu menulis dalam bahasa Indonesia berarti pengarang kitab anda sendiri yang mengatakan itu dan mengutip tertulis di hadits makanya kalau punya kitab itu lestarikan orinya supaya jangan palsunya ada yang yang menyebar kemana-mana hahaha hahaha ya Allah Allah kebenaran nangis aja udah nangis nih ya udah kesimpulannya ada ketahuan bahwa kitabnya orang Kristen itu mengutip dari hadits hahaha kesimpulannya saya ulang lagi dengarkan kesimpulannya dua korintus satu yang disebutkan tak satu korintus dua nomor sembilan mengutip dari hadits Allahu Akbar Masya Allah hahaha kasihan 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 ya kan Alquran sudah mengatakan yukhadiunallah wal ladina amanu wama yakhdauna illa anfusahum wama yasburun padahal mereka tidak menyadari mereka ingin menipu Allah mereka ingin menipu orang-orang beriman padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri namun mereka tidak menyadarinya itu kata Alquran tuh sadar enggak kalau dia sudah tipu dirinya sendiri enggak nanti muncul lagi tuh cari lagi nih gelisal cari lagi kemana-mana apalagi literasi yang saya mau hantam ini apologet Islam tak bisa tak bisa belum lahir orang yang bisa mengalahkan para apologet Islam belum ngelawaknya memang parah dia yang 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 bisa mengalahkan para apologet Islam Indonesia itu adalah satu dajjal hanya itu kalau masih yang hidup-hidup di zaman sekarang ini mah reme teme kecile-kecile karena kenapa sandaran kita akal sandaran mereka iman tak ada yang bisa kalahkan itu kalau sudah iman kalau sudah iman laki-laki pun bisa dilihat menjadi perempuan itu kalau sudah iman gambing dibedakin cakep aja gitu cakep hahaha tapi kenapa kemudian kita tak mampu mengalahkan dajjal yang bisa mengalahkan saingan kita dajjal karena dajjal itu bermujisat dia seperti lebih hebat daripada nabi-nabi sehingga orang luluh makanya kita harus berhati-hati kayak luga tadi naik ke sini gitu kan ku bilang badanmu besar tapi matamu satu dajjal itu pengikut-pengikut dajjal wa ikhwanuhum ya mudunahum fil gayyithum malayu kisirun dan saudara-saudara orang-orang kafir itu adalah setan di dalam menyesatkan manusia saya ulang saudara-saudara orang kafir adalah setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan Al-Quran tuh coba kira-kira kalau selama kita nyimak dunia debat yang membanta bibelnya sendiri siapa kitabnya sendiri siapa Islam membanta Quran atau mereka membanta Bible mereka mereka Islam membanta Nabi Muhammad atau mereka membanta Yesus mereka Islam membanta Allah atau mereka membanta Tuhan mereka mereka jelas itu makanya dikatakan dari buahnya kamu akan melihat dia apa ending terakhirnya ketika dikatakan buahnya orang-orang yang mendengarkan perkataanku ini kata Yesus adalah seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang kuat ketika ditanya siapa Tuhanmu Allah mana dalilnya innani anallah la ilaha illa ana kuat kenapa kamu sholat perintah Allah mana dalilnya kuat siapa Nabi Muhammad Nabi Muhammad siapa Rasulmu Nabi Muhammad mana dalilnya Muhammad Rasulullah kuat apa agamamu Islam mana dalilnya al-yawma akmal tulakum dinam kuat lalu kata Yesus dan barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan 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 perkataanku sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas masir karena mereka adalah orang yang tulul kita tanya apa nama kepercayaanmu klik ceng dimana Yesus pernah menyebut kata klik ceng Gak pernah Apa nama kitabmu? Lukas Dimana Yesus mengatakan kita tentang kitab Lukas? Tak pernah Siapa nama rasulmu? Aulus Dimana Yesus pernah menyebut nama Aulus? Tak pernah Kapan hari ibadat?